Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali berinvestasi di Deposito BPR by Komunal dan nanti di video ini aku juga akan memberikan tutorial gimana sih cara menghitung passive income yang bisa kita dapatkan dari Deposito BPR by Komunal, ya men. Dengan kita bisa menghitung passive income yang kita dapatkan, nanti kita bisa tahu secara kasar berapa banyak sih dana yang kita butuhkan untuk membangun passive income sebanyak yang kita perlukan, ya men. Dan nanti angkanya juga bisa di adjust apakah sesuai dengan UMR atau misalnya sesuai dengan kebutuhan hidup kamu, nanti aku bakal tampilkan perhitungannya. Tapi sebelum memulai perhitungannya, kita akan terlebih dahulu mereview Portoku yang ada di Deposito BPR by Komunal. Nah, kalau misalnya kamu lihat, saat ini aku memiliki Deposito berjalan sebanyak 36 juta rupiah, ya men. Dan di sini bunga yang akan aku dapatkan di kedepannya adalah 594.791 rupiah. Kalau misalnya kamu scroll ke bawah, di sini ada promo, kamu juga boleh manfaatkan promo ini, ya men. Dan seperti biasa, aku akan nambah posisiku lagi, aku akan kembali berinvestasi di Deposito BPR by Komunal. Nah, gimana cara berinvestasinya? Kita bisa simple tinggal ke bagian peluang di sini, kemudian kamu tinggal masukkan jumlah angka yang pengen kamu investasikan. Nah, mungkin kali ini karena aku udah punya Porto 36 juta, mungkin aku bikin bulat jadi 50 juta aja. Kita tinggal invest 15 juta lagi, ya men. Kita tinggal masukkan angkanya 15 juta di sini, kemudian tenornya mungkin aku bakal masukkan yang 1 atau 3 bulan. 3 bulan nggak apa-apa, karena pendananku yang lain juga 3 bulan, biar nanti jatuh temponya di saat yang bersamaan. Nah, nggak lupa juga aku bakal nyalain filter e-depositonya, karena aku pribadi sedang bekerja di luar negeri. Jadi bagi aku, akan lebih efisien kalau aku investasi di BPR yang menyediakan fitur e-deposito, ya men. Sehingga aku nggak perlu ribet untuk mengirim bilietnya balik. Yaudah, di sini ada 2 pilihan, yaitu BPR Nusuma Jatim dan juga BPR Prima Dadi Arta. Nah, mungkin di sini aku bakal masukkan aja ke BPR Prima Dadi Arta, kemudian kita tinggal pilih Prima Dadi Arta di sini. Dan kalau misalnya kamu pengen baca lebih lanjut, bisa ya. Kamu bisa baca detail produk, detail BPR, sekaligus dengan racanya. Nah, kalau misalnya udah oke, aku tinggal pencet ke ajukan deposito di sini. Berikutnya aku tinggal ubah nominal pendanaannya. Yaitu aku ubah menjadi 15 juta rupiah, ya men. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian kita tinggal pencet OK di sini. Kemudian seperti biasa, kita bakal langsung lanjut aja. Kemudian aku tinggal pilih ya setuju di sini. Dan seperti biasa, kita akan menandatangani dokumen terlebih dahulu. Nah, biasanya kamu akan menunggu beberapa detik sampai dokumennya baru bisa ditandatangani, ya men. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal tandatangani. Kemudian kita masukin tandatangan kita di tempat yang tepat. Kalau udah, nanti kita bakal dikirimkan kode verifikasi ke OTP kita. Kemudian kita tinggal masukin angka tersebut. Nah, ini angkanya udah masuk ya. 0, 54, 15. Jadi aku tinggal masukin angkanya di sini. Aku pencet confirm. Nah, tandatangan berhasil. Berikutnya kita tinggal melakukan pembayaran, ya men. Nah, aku tinggal pilih pembayaran di sini. Aku seperti biasa akan bayar menggunakan bank BRI. Tandain dulu semua angkanya di sini. Kemudian kamu tinggal pencet copy. Nah, berikutnya aku akan membayar menggunakan bank digitalku. Supaya nggak dikenakan biaya sama sekali. Aku tinggal masukin 15 juta di sini. Kemudian aku hanya tinggal perlu memasukkan PIN seperti biasa. Nah, kemudian payment submitted. Kalau kita back ke aplikasinya, di aplikasi deposito BPR by Komunalnya, harusnya udah beres, ya men. Kita tinggal back di sini. Your payment was successful. Kemudian kita tinggal back. Nah, kalau misalnya udah beres, mungkin kita hanya perlu menunggu berapa saat sampai nanti dananya masuk ke deposito berjalan di sini. Jadi seperti itu, ya men. Cara berinvestasi di deposito BPR by Komunal. Nah, kenapa aku berinvestasi di deposito BPR by Komunal? Jawabannya adalah karena sebenarnya deposito itu merupakan investasi yang relatif rendah resiko. Kalau misalnya teman-teman tanya ke generasi-generasi sebelum kita, pasti sebagian besar opsi investasi yang paling mereka sarankan atau rekomendasikan dan yang paling banyak digunakan oleh kebanyakan orang, itu pasti instrumen deposito, ya men. Bahkan orang yang sangat awam dengan dunia investasi pun berinvestasinya menggunakan deposito. Ada juga orang-orang yang mungkin selama berkarir, dia menginvestasikan uangnya terus ke deposito, kemudian nanti pada saat mereka udah tua, pada saat mereka udah pensiun, akhirnya deposito tersebutlah yang memberikan passive income untuk mereka menggunakannya untuk keperluan mereka sehari-hari, ya men. Nah, sebenarnya deposito itu banknya dibagi menjadi dua, yaitu bank yang biasa dan juga bank BPR. Kalau misalnya bank BPR ini, dia bisa memberikan return yang lebih tinggi ketimbang bank biasa, karena kenapa? Karena dananya itu disalurkan ke orang-orang yang memiliki usaha atau UMKM elemen, maka dari itu bunga di bank BPR bisa lebih tinggi ketimbang bank umum, karena dananya disalurkan untuk kepentingan yang bersifat produktif. Nah, bunga yang diberikan itu bisa sampai hingga 6,75%. Dan salah satu kelebihan lagi berinvestasi di sini adalah dijamin oleh LPS. Nah, kalau misalnya kamu pengen tahu cara ceknya gimana, kamu bisa klik ke bagian lps.go.id, kemudian kamu scroll ke bawah, di sini kamu bisa lihat ya, tingkat bunga penjaminan yang dijamin oleh LPS adalah kalau di bank umum itu 4,25%, dan di bank BPR itu adalah 6,75%. Jadi, kalau misalnya kamu berinvestasi di deposito bank BPR yang returnnya nggak sampai 0,75%, ini artinya ini masih dalam bunga tingkat penjaminan LPS, dan dana kamu bisa dijamin oleh LPS. Nah, di sini aku juga perlu ingetin lagi ke teman-teman, bahwa bunga penjaminan LPS ini adalah salah satu indikator penting simpanan nasabah akan dijamin oleh LPS atau nggak ya, men. Jadi, kamu perlu lihat dan kamu perlu tahu berapa tingkat bunga penjaminan LPS. Kalau misalnya kamu menyimpan uang di bank, di mana bank tersebut memiliki bunga yang lebih tinggi dari tingkat penjaminan LPS ini, maka investasi tersebut akan menjadi memiliki resiko ya, men. Resikonya apa? Resikonya simpanan tersebut seluruh pokok ditambah dengan bunganya, itu sama sekali tidak dijamin oleh LPS. Maka dari itu, kamu dalam berinvestasi, kamu harus lebih bijak ya, men. Apalagi kalau misalnya kamu pengen naruh dana kamu di produk-produk simpanan dengan bunga yang lebih tinggi dari tingkat penjaminan LPS ya, men. Nah, kemudian kamu juga perlu note di sini, bahwa dana yang dijamin oleh LPS itu hanya sampai 2 miliar, ya, men, per banknya. Jadi, kalau misalnya kamu punya dana lebih dari 2 miliar, katakan dana kamu 6 miliar. Ya, mungkin akan lebih bijaksana kalau misalnya kamu membagi dana tersebut ke 3 bank yang berbeda. Kalau misalnya kamu pakai 1 bank tapi rekeningnya ada 2, itu juga nggak dihitung, ya, men. Karena itu udah dihitungnya lebih dari 2 miliar. Jadi, kalau misalnya kamu punya, katakan tadi 6 miliar, kamu boleh pisah ke 3 bank yang berbeda, sehingga semua dana mu itu, 6 miliarnya, semua bisa dijamin oleh LPS. Sehingga otomatis resiko kamu berinvestasi akan jauh lebih rendah. Nah, selain return-nya yang lumayan oke dan juga dijamin oleh LPS, salah satu kelebihannya lagi adalah dengan kamu menggunakan deposito BPR by Komunal ini, udah ada banyak pilihan BPR-nya. Kalau misalnya kamu lihat tadi saat kita pengen berinvestasi, itu ada banyak pilihannya. Kamu bisa filter sesuai dengan keperluan kamu, bahkan kalau kamu pengen memilih BPR yang sifatnya syariah juga bisa. Karena kalau misalnya di total, itu ada ratusan BPR, ya, men. Yang aku cek di websitenya itu hingga 200 BPR yang ada di deposito BPR by Komunal ini. Jadi, kamu ada banyak pilihan, dan kalau misalnya dana kamu tadi lebih dari 2 miliar, kamu bisa pilih beberapa BPR yang berbeda. Kemudian, platform ini juga udah aman karena udah beroperasi secara resmi dan berizin dari ojekan. Kalau misalnya kamu pengen tahu cara ceknya gimana, kamu boleh cek ke beberapa video sebelum ini yang ada di playlist Deposito BPR by Komunal. Kemudian, fitur menariknya lagi adalah fitur Automatic Rollover. Jadi, kamu juga bisa manfaatin kalau misalnya kamu agak males ribet berinvestasi, kamu bisa nyalain arrow-nya aja nanti secara otomatis setelah jatuh tempo, dananya akan reinvestasikan kembali. Dan yang aku sukanya lagi adalah dia ada e-depositual, men. Jadi, kalau misalnya bagi kamu mungkin mengirim affiliate fisik mungkin agak sedikit ribet, atau kamu seperti aku yang bekerja di luar negeri, mungkin lebih cocok menggunakan yang ada e-depositonya. Tapi, berinvestasi di sini juga ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya seperti biasa, berinvestasi deposito, kamu akan membayar pajak-pajaknya yang dikenakan itu adalah 20% ya, men. Kalau misalnya dana kamu udah lebih dari 7,5 juta. Kalau dana kamu nggak nyampe 7,5 juta, itu nggak akan dikenakan pajak sama sekali. Dan satu hal yang perlu kamu note, juga kalau kamu berinvestasi di sini, dana kamu itu bakal dikunci sampai nanti jatuh tempo, baru dana kamu dikembalikan beserta dengan return-nya. Jadi, ini investasi yang sifatnya nggak liquid, dan pastikan kamu berinvestasi sesuai tujuan keuangan. Walaupun seperti itu, ini ada pilihan tenornya banyak ya, men. Kalau kita pencet ke bagian peluang di sini, nah kemudian kamu pencet nanti saja. Nah, kamu bisa lihat di sini kamu bisa nyalain filternya yang tadi aku bilang, hanya pengen BPR syari A, atau pengen e-deposito, atau misalnya pengen jumlah transaksinya banyak, kamu bisa atur semuanya di sini, bunganya bisa kamu atur. Kalau misalnya kamu pengen pilih tenornya, juga bisa. 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Jadi, ini bisa disesuaikan dengan tujuan investasi kamu ya, men. Maka dari itu, berinvestasi di sini oke banget. Oke, setelah membahas tentang deposito BPR by Komunal, sekarang kita akan melakukan hitung-hitungan. Di sini, aku udah siapin tabel. Tabel ini untuk menghitung, kalau misalnya kamu punya dana sekian, berapakah uang yang bisa kamu dapatkan untuk passive income kamu ya, men. Dan kalau misalnya di tabel kedua ini, adalah berapa banyak dana yang kamu perlukan, kalau misalnya kamu pengen membangun passive income dengan angka terdeduk. Nah, kalau misalnya tabel pertama, di sini yang pertama adalah modal, ini berapa banyak uang yang kamu miliki, atau uang yang kamu investasikan. Kemudian di bagian kedua, di sini adalah return, kamu tinggal masukin berapa return yang diberikan oleh bank BPR yang kamu investasikan tersebut. Kalau misalnya angkanya 6,75%, kamu tinggal masukin di sini. Nah, aku pribadi, aku banyak investasi yang angkanya 6,75%, jadi di sini aku bisa adjust dikit, angkanya menjadi 6,75. Jadi aku tinggal pay semua di sini, bunganya aku ubah menjadi 6,75. Kemudian di sini adalah annual passive income. Ini di sini aku udah masukin rumus, di mana kalau misalnya dana kamu lebih dari 7,5 juta, nanti akan secara otomatis mengkalkulasikan pajaknya, yaitu pajaknya 20% yang tadi aku sebut ya, men. Sedangkan kalau dana kamu nggak nyampe 7,5 juta, itu nggak dikenakan pajak sama sekali. Kemudian di sini adalah passive income secara bulanan, dan yang terakhir adalah passive income secara harian. Kamu bisa lihat, dengan modal kita berinvestasi sebanyak 100 juta, passive income tahunan yang bisa kita dapat ada di angka 5,4 juta, ya men. Karena ini adalah angkanya 80% dikalikan dengan return ini, kemudian dikalikan dengan modalnya. Kalau misalnya kita nggak dikenakan pajak sama sekali, passive income tahunan yang kita dapatkan adalah 6,75%. Tapi karena ada pajaknya, jadi dikali 80%, sehingga angkanya menjadi ini ya. Kemudian di sini adalah monthly passive income, yaitu tinggal angka ini dibagi 12, artinya per bulan passive income yang kita dapatkan sekitar Rp450.000. Dan daily passive income adalah angka ini dibagi 365, jadi passive income harian kita adalah Rp14.000 sekian. Kamu bisa lihat, di sini aku masukin, kalau misalnya total modal investasi kita Rp200 juta, maka passive income harian kita Rp29.000. Passive income tahunannya Rp10.800.000. Kalau misalnya modal kita Rp500 juta, passive income harian kita ada Rp73.000 sekian, dan passive income tahunan kita Rp27.000.000 sekian. Dan di sini adalah yang paling banyak, yaitu kalau modal kita katakan Rp2.500.000 nih. Berarti artinya passive income yang kita dapatkan perharinya itu sekitar Rp369.000. Dan annual passive income-nya Rp135.000.000 sekian ya, man. Jadi dengan modal investasi yang lebih banyak, otomatis kita bisa menghasilkan passive income yang lebih besar. Karena yang namanya investasi itu sistemnya adalah persenan. Semakin besar modalnya, semakin besar angka yang kamu investasikan, returnnya juga semakin besar, ya man. Oke, berikutnya tabel kedua. Ini adalah tabel di mana tabel ini akan menghitung berapa banyak dana yang perlu kamu investasikan untuk mencapai angka passive income sekian. Nah, di sini yang pertama adalah monthly passive income. Ini di sini kamu tinggal masukin berapa banyak passive income yang pengen kamu dapatkan secara bulanan. Kemudian di sini nanti dia bakal secara otomatis menghitungin annual passive income-nya, yaitu passive income tahunan yang perlu kamu dapatkan. Angkanya tinggal yang ini dikalikan dengan 12, ya man. Jadi kalau di sini katakan kamu per bulannya butuh Rp2.000.000, artinya per tahun kamu butuh annual passive income-nya Rp24.000.000. Nah, kemudian di sini aku udah masukin rumusnya. Rumusnya ini adalah tinggal annual passive income dibagi dengan return-nya. Tapi return-nya jangan lupa lagi untuk mengakumulasikan pajak di sini. Nah, di sini kamu bisa lihat, kalau misalnya kamu pengen mendapatkan monthly passive income sebanyak Rp2.000.000, artinya uang yang kamu perlu investasikan adalah sebanyak Rp444.444.444. Dan di sini aku coba masukin kalau misalnya kamu pengen mendapatkan passive income bulanan setara UMR nih. UMR Jakarta paling tinggi saat ini yaitu di angka Rp4.901.798. Kalau misalnya aku salah, kamu boleh koreksi. Atau kalau misalnya kamu pengen sesuai angkanya, nanti kamu bisa tinggal otak-atik tabelnya, ya man. Nah, di sini kamu bisa lihat amount yang perlu diinvestasikan adalah sebanyak Rp1.089.000.000 sekian. Jadi, kalau misalnya kamu udah investasi di deposito BPR by Komunal ini lebih dari Rp1.000.000.000, yaitu di angka Rp1.000.000.000, kamu udah bisa mendapatkan passive income yang sedikit lebih besar daripada UMR Jakarta, ya man. Nah, di sini contoh lagi. Katakan kalau misalnya dengan UMR, kamu bilang mungkin hidup kamu belum nyaman. Kamu pengen passive income yang lebih besar lagi. Katakan pengeluaran bulananmu adalah sebanyak Rp10.000.000.000. Artinya kan, annual passive income yang kamu perlukan adalah sebanyak Rp120.000.000.000. Nih, kamu bisa lihat angka yang perlu kamu investasikan adalah Rp2.222.000.000, ya man, Rp222.000.000.000. Dan kalau misalnya kamu pengen passive income lebih besar lagi, yaitu sebanyak Rp15.000.000.000, kamu perlu investasikan sebanyak Rp3.333.333.000.000. Nah, kalau misalnya kita katakan, kita ambil aja angka ini, kita copy. Kemudian kita masukin ke tabel yang pertama tadi. Nah, di sini kamu bisa lihat ya, bahwa kalau misalnya kamu menginprestasikan sebanyak Rp3.333.000.000.000.000, kamu akan mendapatkan annual passive income-nya sebanyak Rp180.000.000.000.000. Dan monthly passive income-nya atau passive income bulanan sebanyak Rp15.000.000.000.000. Artinya, hitungannya udah sama dengan tabelan ini. Jadi gitu ya, men. Cara untuk mengkalkuasi berapa sih dana yang kamu perlukan untuk mencapai yang namanya financial freedom kamu. Jadi yang pertama, kamu perlu tahu dulu berapa kebutuhan bulanan kamu, berapa banyak yang kamu perlukan untuk hidup nyaman, kemudian kamu tinggal menyetahunkan angka tersebut, kamu ganti menjadi annual passive income. Setelah itu, kamu tinggal bagikan angkanya dengan return investasi yang bisa kamu dapatkan. Di situlah kamu bisa tahu berapa banyak uang yang perlu kamu investasikan untuk mencapai passive income sebanyak angka tersebut. Nah, kalau misalnya passive income kamu udah lebih besar dari yang kamu butuhkan, itu udah mantep banget ya, men. Karena dengan mencapai financial freedom, pastinya hidup kamu bakal bisa lebih bermakna. Karena kamu udah mencapai yang namanya kebebasan, kamu bisa melakukan hal yang kamu sukai, kamu bisa bekerja bukan karena suatu kewajiban, tapi kamu bekerja hanya karena keinginan kamu. Kemudian kamu juga mungkin cukup capable untuk bisa membantu saudara kamu, menyokong keluarga kamu, dan juga membiayai kedua orang tua kamu atau anak-anak kamu. Pastinya hidup kamu bisa lebih bermakna, kamu bisa membantu banyak orang, dan tentunya kamu akan lebih bebas dan lebih punya banyak pilihan dalam hidup ini, men. Itulah kenapa kita perlu mencapai angka financial freedom kita. Nah, mungkin nanti di video berikutnya aku akan memberikan tips-tips supaya gimana angka financial freedom kamu bisa tercapai, dan juga mungkin aku bakal bahas tentang gimana sih cara manfaatin promo yang ada di Deposito BPR by Komunal ini. Karena kalau misalnya kamu manfaatin promonya, tentunya kamu akan bisa meningkatkan return hasil investasi kamu. Kemudian bagi teman-teman yang baru mulai berinvestasi di Deposito BPR by Komunal ini, kamu boleh menggunakan kode referanku, yaitu habits. Kamu boleh cek link yang ada di RSVC supaya kamu dapat bonus dan kamu bisa meningkatkan kinerja portfolio kamu. Nah, mungkin sekian aja videoku pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan akhir kata, jangan lupa untuk selalu investinya, So. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!